Suram, arwah mbak Iyu disebut jadi budak siluman ular Intro Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Baru-baru ini Mbak Mijanggera mendapatkan pertanyaan netizen terkait Mbak Iyu Pasalnya netizen itu menyebut bahwa Mbak Iyu yang meninggal pada awal jul 2021 lalu tak diterima yang maha kuasa lantaran jadi budak siluman ular Mbak, apa benar Mbak Iyu menjadi budak siluman ular? Kok banyak yang bilang kalau arwah mbak Iyu gak diterima sama Allah karena dia menyembah selain Tuhan dan ada kontrak perjanjian? Tulis komentar netizen Mbak Mijan yang melihatnya langsung membahasnya di Youtube pribadi Ia mengatakan kalau komentar tersebut sangat jahat dan tak pantas diucapkan kepada orang yang telah meninggal dunia Gak hanya itu, Mbak Mijan juga sebutin disini itu sebagai orang yang tak punya adat Apa masalah pribadi anda dengan yang bersangkutan? Ucap Mbak Mijan Menurut paranormal itu, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi setelah kematian dan itu hanya Tuhan yang tahu Manusia tidak bisa menghakimi kondisi seseorang yang sudah meninggal dunia karena itu menjadi rahasia Allah SWT Katanya Lebih lanjut, Mbak Mijan juga membeberkan sikap asli mbak Iyu yang lembut, pengasih, dan penyayang kepada orang lain Itu sebabnya paranormal itu sangat kesal dan menyayangkan bahwa ada orang yang berpikir negatif tentang mbak Iyu Terima kasih telah menonton!